Hai Soslovers kembali lagi di mendadak masak hari Senin ini aku bakalan bikin sayur tumisan ini jantung pisang siapa yang suka sama sayur jantung pisang jadi nanti aku bakal aku olah jadi olahan tumisan pastinya enak banget ya selain jantung pisang disini bahan-bahan yang lain juga aku siapin semua langsung aja ada bawang merah terus ada bawang putih ada cabai hijau keriting terus ada cabai rawit merah cabai merah keriting terus juga ada daun bawang ada garam ada petenya juga enak banget ya terus ada garam dan juga ada gula pasir ini nanti garamnya kita pakai buat ini ya Soslovers buat ngerebus si jantung pisangnya oke jadi jantung pisang itu nanti bakal kita rebus dulu sebelum ditumis-tumis untuk kalian yang udah join nih di facebook di tiktok boleh langsung aja nontonnya dari kota mana aja ya oke sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatannya aja ya kaya ini kita ngupas si jantung pisangnya dulu ya bun oke untuk warga tiktok dan juga facebook yang udah join boleh banget absen-absen dari mana aja nih bun siapa yang suka mengolah si jantung pisang biasanya dijadiin apa nih sayur kuah atau tumis biasanya kalau jantung pisang tuh kalau nggak yang ditubis nggak pakai santan ada juga dimasak pakai santan gitu ya kuah batu ya ya dibikin kuah tapi nggak yang kuah banyak-banyak banget oke ini aku udah siapin air yang lagi direbus untuk merebus si jantungnya ini senyum pakai santan soalnya jantung pisang tuh bergetah ya banget terus gitu getahnya agak ini juga ya apa agak hitam gitu nunggu hitam Hai ya kira-kira jantung pisang mahal sih Mbak Resi jantung pisang aku tanya dulu jantung pisang berapa harganya 15.000 lumayan berarti ya murah ya ini kita buang idulaku kalau masih kecil ini suka buat masak-masakan kayak gini Oh iya buat jadi apa masak-masak udah udah gue jadi udang ceritanya tuh kayak gini saya kan dia bisa dikopek gini kan nih dulu buat main masak-masakan ini aku buang bagian kulit-kulit luarnya dulu ya jadi nanti kita ambil ke bagian dalamnya oke oke dari Bunda Aminah Malaysia Hadi Malaysia Halo di kalau di Malaysia suka ada yang masak ini juga masih ada lah ya jantung pisang dan murah nggak nih kalau di luar negeri kalau di jantung pisang tapi kalau selama dia ditumbuhi pon pisang kayaknya murah ya karena jantung ini ada dibawah sih posisi dibawah pisang gitu kan oh di akarnya gitu ya eh bukan dibawah buah kan obatnya di atas kan bisa kan ada standar panjang itu dia dibawah posisi kalau dibawah masingkong ya iya dong bener-bener di dalam bukan di bawah di dalam walaga tiktok rame banget nih dari Bunda Ade Cibu sibur Hadi Halo siapa dulunya suka kecil dan masak-masakan pakai ini oke itu bisa dimakan enggak 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 tahu sih sudah kalau didalam juga ada Kak tapi Hai nah ini enggak udah kita udah over tinggi yang lihat bentuknya dari bentuknya kaya sih udah pernah makan jantung pisang belum belum nantar wajib cobain di dunia enak gitu rasanya kayak mirip nangka sih kalau menurut aku mirip nangka jadi itu nggak ada yang rasa pahit-pahitnya tuh nggak ada sama sekali Hai penasaran ini pikiran jantung diolah gitu ya diolah nah ini aku ambil bagian dalamnya kayaknya bunganya ya sama kayak nangka juga kok aku mikirnya kalau nangka enak sih pisang bukan sih pisang bukan sih tapi kan manis tapi iya bener-bener bijinya juga kadang dipakai oke Wah kata Bunda Maria aku cuman denger tapi enggak pernah bikin enggak pahit ya Kak terus yang enggak enak dimasak apa ya ini sama sekali enggak pahit cuman memang dia agak sedikit bergetah ya jadinya aku lagi buang-buang kulit yang luarnya karena ikan dia lumayan alok ya jadi aku buang-buang minta kita bilang bagian dalamnya Hai sekali lagi deh jadi bener-bener yang putihnya banget yang diambil memang ada intinya Iya jadi sampai bawah bakal kayak gini terus setiap lapisan akan nah setiap lapisan akan ada yang mirip udang ini kenapa nggak diambil dari luarannya maksudnya yang udah apa warnanya juga mempengaruhi kalau makin merah makin enggak boleh bukan bukan makin enggak boleh sebetulnya cuman kalau yang merah ini dia tuh punya tekstur yang alot alot gitu tuh di sobek aja dia nggak bisa kan jadi bener-bener alot ini kita ambil yang bagian mudanya aja gitu nih udah aku mau cuci dulu sebentar ya aku udah apa tuh tepaskan oke okeev kalau saya yagat 1 ya Yayaya oui oke ini udah saya pun agak ragu nih pengen dibuang juga tapi kayaknya tapi ini kalau dimakan ini kan pasti selalu ada dilapisan kan ya ada iya ada juga bahaya dimakan udah sih enggak bahaya Oke ini masak jantung pisang ya betul banget nih jantung pisang jantung pisangnya sekarang aku tumis terus bahan-bahan tumisannya tuh semuanya diiris gitu dan ditambahin petek juga Oke kakak jantung pisang apa aja bisakah jujur aku pernah tahu jantung pisang tuh pisang apa ya enak buat diolah ya Oh pisang kepokan pisang kepok ya bun ke Bunda Rinawati Bandung Hadi Makasar Bunda Suharni Halo Halo Bunda Suharni Hai Wah kata Bunda Amina di Malaysia dimasaknya iemak apa ya lemak kali lemak kali ya maksudnya di santan gitu kali ya Nah macam nih ya isinya itu yang belum pernah lihat ini mau aku buang sedikit dulu bonggolnya lagi enggak aku gak nyanyi kali ini Oke Ambon Hadi Halo Halo Bekasi Hadi Bekasi Halo ini kan gitu gampang banget teroksidasi ya kaya jadi itu dia kalau diiris langsung menghitam itu cepet menghitamnya nah ini tinggal diiris-iris aja terus airnya juga udah aku didihkan tuh getahnya lihat gak kebayang ini kalau pakai baju putih please hati-hati banget masak ini karena getahnya tuh dia banyak banget jujur licin jadi aku mau buka kalau kena kuku juga hitam jadi aku pakai seru tangan supaya kukunya tetap selai ya meskipun masak Oke Bekasi Hadi ya sih Halo Halo Max siang Cikarang hadir lagi sekarang Halo Wah di mata Bunda Lina pisang batu yang paling enak Kak uh pisang batu-pisang batu ya si pisang batu tuh memang dia nggak cuman jantungnya juga tapi daunnya juga bagus loh kalau buat bikin lontong udah ini mau langsung aku masukin ke dalam rebusan jangan lupa dikasih garam dulu tadi kan sudah luarnya nantar dia bakal larut di sini nih Oke kita kasih garam ya dikasih garam supaya dia ada tesnya juga ya sesofers ini kalau dibangun tuh di rebus buat lalap Oh iya langsung dimakan langsung ya aman getahnya aman dia kalau udah direbus ini enggak akan bergetah gitu kagetannya bakal hilang jadi nangka ngiripin angka betul udah aku masih ngiri satu lagi tunggu ya ya oke Assalamualaikum Malang hadir walaikumsalam malam Halo di Malang si jantung pesan diolahnya jadi apa nih bun boleh ya spil-spil buru-buru supaya dia nggak menghitam Hai Oke Sukabumi hadir Halo Halo Wah masih di ini ya Assalam buat Oppo Iki dek Iki masak-masa yuk jantung pisang jantung pisang jantung pisang jantung pisang oke Bogor hadir kakak Halo Halo ini kita rebus sampai dia menduih-duih ya Oke Balikpapan hadir masak apa Balikpapan Halo ini lagi bikin jantung pisang ya sayur jangan pisang sayur jantung pisang jadi jantung pisangnya ini kita rebus dulu habis direbus baru nanti ditumis-tumis supaya di kita mau ngilangin getahnya dulu ya sampai dia nggak bergetah karena getahnya banyak banget karena disini tinggal disaring tadi rebusnya juga tambahin sedikit garam udah deh kita tunggu aja kita tinggal semuanya udah masuk Hai sekarang tinggal numis-numis ya oke di sini juga aku tambahin petai kalau misalnya kalian mau nambahin teri itu juga enak ya mau pakai teri nasi teriwi jengki Wow semua boleh halo 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 benar banget banget ini di tiktok juga rame banget yang nanya-nanya Sambil sebutin sambil kalian aku mau nyebutin aku mau nuang minyak kata Bunda Tina pasti enak nih bener pasti dong apalagi kalau yang masak aku ya uji diri sendiri over confidence ya Oke ini pahit nggak kakak enggak sama sekali enggak nanti pokoknya resep lengkapnya bakal aku share ya jadi ini tuh tadi jantung pisangnya abis diiris-iris kita rebus dulu direbusnya tuh pakai garam juga sampai super supaya itu ada rasa-rasanya ada tesnya gitu kalau udah nanti tinggal disaring diangkat tinggal ditumis nah tumis-tumisannya juga tadi aku pakai banyak ya Kak ada bawang merah bawang putih cabenya pakai tiga jenis ada cabai rawit merah ada cabai merah keriting yang merah eh bener ya cabai merah keriting ada cabai hijau keriting terus pakai petai juga petainya kuliris-series panjang kayak gini nih nanti petainya dimasukin terakhir biar dia masih hijau yang masih cantik ya terus pakai garam gula pasir sama kaldu bubuk gitu oke kasih minyak dikit Kak biar panjanya nggak lengket getah iya iya boleh ya kak ya makasih ya tipsnya ya nanti kita tambahin sedikit minyak Oke saya suka banget masak jantung pisang baik buah baik buat kesehatan Oh iya ya buat apa nih kalau boleh tahu nih boleh sharing-sharing ya bun selama ini aku tahu enaknya doang tapi udah tahu ada ternyata ada manfaatnya ya asal makan aja gitu tapi enggak tahu manfaatnya ya betul Assalamualaikum Surabaya hadir Waalaikumsalam Surabaya Halo Hai Surabaya gimana panasnya Surabaya waduh ya pasti ya masih pol polan kah kenapa sih sama kayak di Jakarta senasib kita ya terus kemarin aku lihat di Twitter Kak kayak ada orang lagi replay-replayan gitu ternyata di sebagian daerah tuh sudah mulai banyak yang hujan sampai banjir Oh iya iya di Medan kalau aku melihat ada yang replay gitu kan ada replay-replay di Twitter aku selisih nah emang bener terus aku langsung konfirmasi ke temen yang tinggal di Medan kan ternyata iya iya bener disana tuh setiap sore hujan agak iri ya karena disini udah lama banget nggak pernah ketemu hujan tanas aku malah kalau baca berita sampai ada ibu-ibu yang nangis gara-gara ada hujan Kak jeneng bersyukur bersyukur terharu ya oke nangis karena kebanjiran katanya dibuat urap juga enak bener-bener betul soalnya kalau mbak aku juga suka bikin aku pertama kali makan jantung pisang karena baku pernah bikin ada yang pernah ditumis itu bisnis pedes gitu pedes buri terus bisa disantan di urap juga enak betul oke kata Bunda Dina saya seneng banget acara sasai lovers waaah kasih ya Bunda Dina pantengin terus live-nya kita live setiap hari kecuali tanggal merah baru kita libur ya Bunda dari Senin sampai Jumat jam 11 siang dan juga jam 1 siang dan khusus di hari Rabu kita ada kursus masak dan kursus masak sudah pasti hidangannya spesial ya tak ya semua hidangan-hidangan yang pakai trik yang gampang pastinya kalian bisa tonton jam 2 siang di hari Rabu oke kata Bunda Linda ada saran nih jantung pisang harus segera habis dimakan kalau nggak habis langsung buang jangan diangatkan karena akan jadi racun kak Oh berarti nilai sama kentang ya nggak boleh diangetin ya sosokers nah itu tuh tips dari Bunda siapa tadi Kak Linda Bunda Linda jadi kalau makan itu kok bisa harus langsung habis jangan diangat-angatin ya oke oke ini disini aku sambil numis karena nunggu dia ngerebus sampai matang sampai empuk ya nih kita tumis-tumis dulu semua bahan-bahannya buang merah buang putih kalau kalian mau nambahin serik juga boleh ya sosokers di dalam pemisahnya Oke Bunda Ani J Bali hadir kesukaan lu tuh sukaannya banyak banget yang suka sama jantung pisang ya sang nanti di cukup juga masih terus pada sharing-sharing ya Oke boleh suka sambil dibaca-baca warga-warga tiktok Oke dari Bunda Tidak dikapurung sebagai campuran sayur Wah jadi bahan tambahan ya bahan campuran Oke Bunda Hermin sandara saudara saya sering sesak napas sering dimasakin jantung pisang dimasak tanpa santan Oh ini juga kayaknya aku masak ini nih tanpa santan juga ditumis ya buat obat itu berarti ya Ternyata dia enggak cuman enak tapi ada manfaatnya juga ya tuh terus tadi kan dia getahnya itu banyak banget ya terus kalau misalnya dipotong gitu dia pasti mudah teroksidasi gampang banget dan dia gampang menghitam itu tipsnya gimana caranya supaya jantung pisangnya tuh nggak hitam nggak langsung hitam gitu ya dia langsung siapin aja air mendidih air panas kalau kira-kira dia udah mau matang airnya udah mendidih bisa langsung kita potong-potong langsung masukin kedalam air rebusannya jadi dia tuh hasilnya tuh warnanya tetap cantik kayak gini tuh nggak yang hitam gitu tuh yang hitam banget gitu ya buat botok enak banget wah belum mencoba tuh kalau jadi botok enak ternyata ya berarti jantung pisang ini bisa diolah jadi jadi apapun ya kayaknya ini kalau misalnya dicincang dijadikan bahan isian juga bisa deh Kak dicampur sama maksudnya isian kayak sosisolo bisa pakai Oh iya betul terus divaryasikan jadi isian jantung pisang juga bisa sih soso first Oke nih udah harum banget udah wangi banget bawang-bawangannya sekarang mau masukin cabainya aja disini aku pakai cabai merah keriting cabai hijau keriting ya biar warnanya cantik ada hijau-jujunya dan aku mau pedes juga jadi aku tambahin cabai rawit merah kalau untuk cabainya pokoknya selera kalian yang mau pakai cabai merah besar juga itu nggak papa nggak masalah enggak pedes baunya ya ini warga titok masih pada stay ini boleh sambil tep-tep layar ya bun boleh banget sambil tep-tep layar terus ya so far tapi kali ini udah nggak bisa belanja jadi cukup sampai tep-tep layar atau kalau mau kasih gift juga boleh banget lagi ya boleh banget so far dari atik masyarakat Jember Adi Jember Adi Jember di salah tiga hadir belum pernah bikin waduh boleh dicoba tiga-tiga ya Halo Halo boleh nanti dicoba ya so far setelah lengkapnya bakal aku cantumin di caption Hai aku habis cip-cip jantungnya langsung tuh Kak udah apa udah matang dia masih crunchy tapi enggak yang lodoh-lodoh banget ya jangan terlalu doh ini mau aku saring dulu ya Kak ya oleh nih so far warnanya tetap cantikan nggak hitam ya bun jadi tipsnya itu direbus dulu habis di kupas diiris-iris tips direbus pakai garam sedikit Hai tadi juga boleh banget paketik jajah selofas pakai minyak biar enggak nempel getahnya nih ke panci Oke Bunda Kristina Surakarta hadir Maluku Bula hadir banyak ini pada ternyata pada suka jantung pisangnya Iya betulnya Oke jadi yang baru bergabung lagi dah bisa saring sasero saja sedap follow Instagram Facebook TikTok YouTube semuanya namanya sama sajian sedap tuh dia warnanya udah cantik kayak gini langsung aja kita masukin dia sama sekali nggak hitam ya oke yang penting tadi abis motong itu bisa langsung dimasukin ke dalam air busanya sesuatu biar dia warnanya enggak enggak hitam gitu karena kalau kita pasti agak kurang menarik ya kan kalau dari segi tampilan udah kayak gini langsung aja aku masukin garam gula pasir aku penasaran sih rasanya nanti cobain Kak ini jujur enak enak banget kalau bubuk sama aku tambahin sedikit air ya tadi aku ada sedikit air kemana disini Rufa ya Bu biar biasanya tuh kalau kakakku masaknya dia direbus gitu Kak Edi sayur santan Oh di santan iya 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 emang banyak juga kayak yang nyanten tuh saat ditumis kayak gini kalau ini aku pengen ditumis di wajah Oke dicuci lagi ya Kak ini tadi iya abis sebelumnya kan memang sudah kita cuci dikopek-kopekin dulu tuh perkelopaknya jadi kelopak yang warnanya merah marun merah hati itu enggak aku pakai karena kan dia teksturnya tuh alat ya yang ini tuh aku buang-buangin jadi yang diambil cuman bagian dalamnya aja karena nih kalau dimakan agak lumayan alat cukup alat terus kalau udah di langsung direbus di air yang didih habis itu disaring nah sambil disaring itu sambil kita cuci cukup sekali aja udah cukup ini getahnya udah dijamin hilang rasanya juga udah mantul enak banget nanti terakhir tinggal masukin petai sama daun bawang nih petainya sengaja aku masukin terakhir biar warnanya masih cantik terus rasanya masih seger gitu ya rasa-rasa petainya Hai Oke Bunda Andriani lebak bulu selesai Halo Bunda Andriani dikasih terasi paling enak wih waduh ya bener kalau disuka terasi boleh ditambahin terasi-rasi ini kenapa ya kompornya dunia finansinya kaleng langsung auto laper nggak sih liatnya iya baunya juga udah bau-bau tumisan gurih nesan bener wangi ya tapi kalau diwatak-watak ini jarang enggak sih jantung pisang atau jarang banget ya mending bikin aja Bundirumabun kalau penasaran ya Bunda Ninis di rumah udah masak apa nih bun Hai nih kita lagi masak sayur jantung pisang tumisan ya bun tersepnya kalau agak tiktok yang ketinggalan nanti bakal di-share ulang lagi nih untuk video editannya ya bun Oke ini udah dan bibi akhirnya ya sekarang aku mau tambahin daun bawang wah nasi kuning wah mantul banget pagi-pagi udah masak nasi kuning Bundan ini rajin banget rajin banget ya bunnya lagi ada yang ulang tahun apa gimana nih jualan nasi kuning ini jualan kan tolong tahu atau memang Bunda rajin aja gitu ya di olahan olahan ya wah ini petainya makin mantul sih ini yang bikin makin-makin tambah berselera lagi sih kayaknya ini bikin nasi di Magic Gear abis cepet habis-habis bener banget nih katanya itu dikasih udang sama peda Wow mantap peda bener peda sih cocok banget kalau bisa ditambahin ikan peda ya tapi pedanya yang dibakar ya wah kata bunan ini jawabannya enggak udah lagi pengen aja aja rajin ya abm langsung bikin ya langsung ya bun Oke dari Bunda Salo Batu Raja Palembang udah jadi tinggal kita plating wah udah siap nih siap piring cantik ini udah jadi ya tinggal kita tuang aja uh mantep cakep banget say berat wangi banget Hai ini juga tadi sarana jangan diangetin ya Bu ya jadi harus langsung habis hari ini karena dia tapi kayaknya kalau disini langsung ha ha langsung dong sekejap ya jangan ditanya sini kayaknya manusia setengah biawak lahap-lahap aja dimakan habis bikin apa aja syuting apa aja udah tenang nggak akan mubazir kalau disini tuh tuh terusnya sampai konser nih iya konser apa tuh iya udah jadi mantul mantul banget kalau pas ini bisa bisa referensi lauk nanti siang atau buat malam nanti ya bun tuh di kodi rumahnya lagi ada lagi ada pohon pisang ada kebun pisang ada jantung mau diapain ini bikin olah kan kayak gini aja nih pasti jamin enak banget mantul banget nanti pokoknya resep lengkapnya bakal aku cantum indikation ya seseorang terima kasih yang udah nonton live kali ini tadi rame banget ya di Facebook dan juga di tiktoknya saja yang sedap yang di tiktok nanti resep videonya bakal kita share akan kita setakat resep lengkapnya dan di Facebook juga seperti biasa bakal kita cantum indikation sampai ketemu di live besok